Oke, Bismillahirrahmanirrahim Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, ini aku berada di jalan mana ini? Sajen, kecamatan Pacet Ini aku menuju ke arah Canggar Batu, teman-teman Jadi sesuai judul, nanti video ini mungkin bakalan panjang teman-teman ya Ini jam 5 kurang teman-teman Jadi nanti aku mau ke Batu Lewat Canggar teman-teman Jadi jalur ini jalur yang gak ngebosenin teman-teman ya Karena udah beberapa kali aku lewat sini Kalau lewat jombang kandangan itu panjang banget teman-teman Jadi Rencana nanti itu aku mau ambil KTP dulu teman-teman Karena kemarin itu aku barusan dari mana? Gunung Lorokan Nah itu cuman Aku ninggal KTP karena minjem apa? Minjem lampu, headlamp Nah itu headlampnya belum tak kembalikan Terus KTPnya masih di basecam Jadi sekalian nanti aku ke basecamnya teman-teman Wuhh, adum lagi Jadi jam 5 kurang ini teman-teman Oh ini ada yang mau camping, gak tau kemana ini Kayaknya ke Lorokan juga itu Di Lorokan itu asik teman-teman Kalau padang bulan ya Hari-hari biasa itu rame Terus ini hari Sabtu pasti bakalan tambah rame Wuhh, panter ya Ini aku kecepatan 70 km per jam Nampak sih Rodonte Jadi gak bisa kenceng ini motorku Wuhh, adum Nah itu Gunung Arjuno pelirangnya kelihatan teman-teman Cuman puncaknya gak kelihatan Lerengnya aja yang kelihatan Wuhh Nah ini di atas itu Tempat lokasi kejadian Kecelakaan teman-teman ya kemarin Yang apa Truk tangki rem blong itu Waktu ada karnaval Nah disini Ini lokasinya TKP nya Jadi ada truk tangki dari atas sana Menuju ke bawah itu remnya blong Bawa air dari celakit kalau gak salah Oke Alhamdulillah sepi Untuk rooftopnya juga Sepi Padahal ini nanti malam minggu loh ya Oh ini di bunderan ini rame nih Tuh rame kan Oke Ke kiri ke pacat rawas Ini aku ke Canggar Batu Nah itu bisa teman-teman lihat ya Ini sore hari teman-teman Moga Video ini bagus Karena cahayanya juga agak redup ini Mambuduren Jadi nanti aku ke Basecamp Lorokan dulu teman-teman Terus Lanjut ke arah Canggar Subhanallah View nya bagus banget teman-teman Dari kemarin itu aku habis dari sini Terus sekarang ke sini lagi Dari Rabu kalau gak salah Ini bintang kejora Jalannya wena nangkini Cuman yang dibawanya Canggar sebelum Canggar Watuondo itu ya Itu rusak teman-teman Jalannya Jadi agak gak enak Jadi perjalanan Nanti kurang lebih Sekitar 40 kilo 40 menit Nyampe Batu teman-teman Nyantai ya Wah ada yang rafting Ini masuk gigi 2 Jadi ini kemarin motorku habis Ganti Boring plus Saker Nah satu paket Yamaha Saber Tahun 2016 Habis berapa ya kemarin 800 Terus sama ongkosnya itu 300 Sekitar 1.150.000an Terus ganti oli Terus sekarang ini waktunya Ganti Apa Kampas kopling Sama Kampas kopling Sama Apa Sepul Nah sepulnya kemarin itu Yang dicek itu gosong Teman-teman Jadi Sudah 7 tahun ya Jadi ya Mau gak mau aku ganti teman-teman Karena perjalanan juga Jauh terus aku ya Kalau konten gini itu Takutnya itu mogok teman-teman Jadi gak Apa ya Gak berani kalau Tak pakai jauh-jauh itu Rencana kan mau kemana Rencana itu mau ke Tulungagung CLS Tulungagung Terenggalek itu teman-teman Cuma belum ada Waktu ya Nah ini di depan ini Tanjakan yang Sering Ada pengendara Mengalami remblong Dari atas Dusun pacat selatan Kemarin naik Kini Aku bawa Temanku Boncengan Itu Masuk gigi 1 Masih berat ternyata Nah ini warungnya Temanku juga teman-teman Nah ini semoga nanti Gambarnya Videonya bagus ya Karena ini Redu banget ini sekarang Cahayanya kurang Kurang apa ya Kurang jereng Motor metik dipakai Kesini Bisa sih teman-teman Cuman kalau Turun dari Mana Dari batu Atau cangar Itu lebih baik Istirahat di sendi Mengistirahatkan Remnya teman-teman Biar enggak Mengalami remblong Jaga-jaga lah Jadi sekalian nanti Mungkin videonya Aku bagi Dua ya Jalur Lorokan Sama Jalur pacat Canggar Atau sekalian Nanti Lihat Di editannya Teman-teman Karena ini tadi Enggak ada rencana Buat apa Buat konten itu Enggak ada rencana Teman-teman Lumayan Lumayan rame Setelah ini Nanti Baru Post lorokan Teman-teman Tuh ada yang Enggak kuat Nanjak Dituntun Pakai Matic ini Mio Post rest area Ini biasanya Kalau cerai Ini kelihatan Teman-teman Gunung Arjuna Lirangnya Berhubung Sekarang Udah sore Terus Kabutnya Turun Jadi enggak kelihatan Sekarang Banyak wisata Ya ternyata Disini Masuk Gigi Dua Sudah enggak kuat Tiga Kampasnya Waktunya Ganti Teman-teman Jadi Kalau dioper Gigi itu Sangat Kasar Adem Semoga Nanti Nyampe Mana Batu Canggar Itu Enggak Terlalu Malam Ya Nah Ini Kita Ke Kiri Ke Kanan Teman-teman Hati-hati Lewat Sini It Basecamp MT Lorogan Seperti Ini Jalurnya Teman-teman Jadi Hari Rabu Iya Rabu Kamis Kemarin Baru Pulang Sekarang Balik Kesini Lagi Teman-teman Ini Kalau Lurus Bisa Cuma Enggak Tahu Ada Parkernya Apa Enggak Kita Kebasecamp Teman-teman Rame Wah Full Oke Nyampe Mas Mogo KTP Sudah Di Tangan Hari Sabtu Malam Minggu Full Bro Kemarau Ini Jadi Apa Debunya Banyak Banget Habis ini Langsung Ke Arah Canger Teman-teman Terus pulangnya Nanti Gak Tahu Lewat Sini Atau Lewat Mana Ini Hati-hati Kita Belok Ke Kanan Oke Ambil Lurus Dulu Karena Ini Stun Agak Repot Teman-teman Ada Wisata Baru Lagi Ternyata Nanti Mampir Di Warung Sendih Kalau pulang Lekas Sini Oh Ini Ada Lagi Base Camp Bukit Janda Tonok Pendagian Puncak Bun Kaji Lagi Pendagian Pun Bukit Jadi Banyak Banyak Ternyata Sekarang Ini Tanjakan Yang Paling Tinggi Kalau Menurutku Jadi Jadi Kebanyakan Kebanyakan Banyak Yang Enggak Kuat Ditanjakan Situ Teman-teman Ini Ternyata Kalau Ternyata Ternyata Apa Ini Petunjuk Jalannya Disini Wih Malah Api Wih Malah Api Oke Lanjut Teman-teman Ini Vario 160 Teman-teman Depanku Ini Enggak Kuat Nanjak Ternyata Kuat Besok Kita Service Lagi Yang Motor Motor Ini Ben Melayu Tambah Ado Huu Atum Ini Jam 5 Teman-teman Baru Nyampe Atasnya Sendih Ini Aku Hati-hati Ini Asfalnya Banyak Yang Ditambal Sekarang Ini Ada Selama Apa ini Wisata Panorama Petung Sewu Aku Selama Tau Jalur ini Belum Pernah Sama Sama Sekali Teman-teman Masuk Yang Namanya Wisata Petung Sewu Dulu Waktu Belum Ada Wisatanya Itu Aku Pernah Ke Kesitu Ke Bawah Situ Ya Lewat Lewat Petung Sewu Itu Ke Arak Air Terjun Yang Ada Di Sana Teman-teman Di Apa Bawahnya Gajah Mungkur Itu Jadi Di Bawahnya Ada Air Terjun Teman-teman Waduh Gak Tau Berapa Derajat Ini Teman-teman Jalan Ini Gak Enak Ini Aku Agak Kenceng Teman-teman Ya Godak Ini Biar Gak Terlalu Malam Ya Karena Nanti Kalau Malam Udah Malam Itu Gak Kelihatan Videonya Ya Malum Action Camp Nah Ini Gajah Mungkur V Unique Guys Gesip Ada Yang Foto Foto Aku Abless Iwis Habis Ini Banyak Monyet Biasanya Disini Pakai Metric Aman Teman-teman Kalau Mau Naik Tapi Kondisi Motor Itu Harus Prima Bukan Pakai Motor Prima Intinya Motor Itu Harus Sweet Minimal Kalau Mau Kesini Mungkin Teman-teman Rumahnya Daerah Mana Daerah Utara Sana Mending Dicek Kondisi Ban Sama Rim Terus Kalau Bisa Ganti Oli Biar Enggak Macet Nah Di bawahnya Sini Ada Air Terjun Teman-teman Mau Enggak Masya Allah Padem Nah Pas Ini Teman-teman Ada Air Terjun Disini Aku Pernah Kesitu Sekali Hati-hati Jalan Menyempit Nah Itu Teman-teman Yang Menyempit Tadi Lainnya Kan Ini Sudah Di Perbaiki Sudah Dilebarkan Cuman Tinggal Itu Aja Karena Memang Kanan Itu Apa Tebing Terus Kiri Itu Jurang Udah Jurang Jadi Udah Ngepress Mungkin Kalau Dibuatkan Jembatan Mungkin Bisa Teman-teman Tapi Biayanya Pasti Bakalan Gede Itu Oh Enggak Kuat Masuk Gergit Tiga Enggak Kuat Eh Smotor Tua Ini Woh Woh Siet Mantep Guys Pasti Banyak Yang Ngevideo Teman-teman Jalur Sini Ini Tidak Dinyalak Ini Lampunya Mobil Ini Woh Iki Iki Wes Ada Yang Macet Tadi Motornya Di Belakangnya Pas Ada Mobil Yaitu Bahayanya Kalau Ditanjakan Teman-teman Ya Tadi Aku Sebenarnya Mau Ngasih Tas Ini Ke Temanku Tapi Kok Lupa Ya Enggak Titip Mana Itu Lorau Kan Aja Base Camp Soalnya Tadi Aku Berangkatnya Ini Enggak Mampir Ya Wih Kipowat Tenggi Nah Ini Gelap Pol Teman-teman Ya Masih Ada Cahaya Ini Jadi Ini Yang Paling Rimbun Kalau Malem Paling Angker Dan Jalannya Juga Paling Gak Enak Disini Sama Yang Di Atas Atasnya Lagi Ini Sebelumnya Sebelum Watu Ondo Atau Apa Itu Ini Jam 5 Sekarang Jam 5 Lebih Lebih 6 Jalur Pacet Canggar Batu Hari Sabtu Tanggal Berapa Ya Ini Tanggal 2 September Teman-teman Nah Ini Waktu Wajan Waktu Lumpang Air Terus Waktu Lumpang Pokoknya Sampai Sini Pasti Jalannya Enggak Enak Jadi Cuma Asponnya Ini Cuma Ditambal Tambal 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 Teman-teman Itu Pun Ada Yang Sudah Melupas Ya Oh Wow Setelah Ini Nanti Jembatan Kembar Jembatan Cincin Jembatan Canggar vantageng lo 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 gak bahaya taiki yang turun dari batu rame juga ternyata jadi ini tadi aku cuma rencana ngambil KTP aja terus daripada jauh-jauh ngambil KTP aja ya nonton sekalian temen-temen ya pada sering udah sering nggak lipat sini aku pernah itu pas mau maghrib juga temen-temen dari batu turun ya aku menuju Mojokerto itu kabutnya tebel banget jadi nggak kelihatan jarak 10 meter itu ini wisata air terjun Watondo ini masuk gigi dua masuk gigi dua masih berat temen-temen dilarang berjualan di sepanjang jalan ini kalau malam disini sendiri ya angker tenang ini ini udah dapat cetan kalau udah nggak dapat cetan ya nggak kuat temen-temen sampai sini biasanya udah ngas-ngasan sepeda ya ini ada penerangan jalan baru temen-temen ya ini udah lama nggak kesini aku nah ini ternyata ada penerangan jalannya ini nggak tahu dari kapan mungkin sejak canggar itu di perbaiki ya air apa pemandian air panasnya itu sekarang kan ada yang privat pul itu jadi satu ruangan itu 100.000 bisa dipakai empat atau lima orang itu ya aku kurang tahu teman-teman karena belum pernah masuk camping ground nah ini ada camping groundnya juga ternyata ini udah mau tutup jam lima ini cuman masih ada yang didalam itu temen-temen di depan ternyata mendung kemarin malam di lambungan itu grimis temen-temen semoga enggak hujan adem-adem ini enggak bawa mantel juga aku Alhamdulillah kita nyampe Canggar kita ke atas sedikit temen-temen ya nanti videonya aku akhiri di atas itu cafe yang baru temen-temen di atas itu Noi cafe ya Noi aku belum pernah ke situ ini masih nanjak terus wujur Nah lewat sini temen-temen kalau mau ke Noi cafe cafe kalau pakai motor 250cc kayaknya enak ini temen-temen enteng nah ini aku kurang tahu mau dipakai apa ya ternyata masih perluasan juga ini di samping kanan ini bekasnya jamur pabrik jamur nah ini uh kode-dere kode-dere di kembar benggopo ini Oke teman-teman aku mau berhenti dulu sekalian mau ngecek baterai oh oh botonan ini cuacanya mendung nah ini luas banget temen-temen tempat tempatnya nanti kemungkinan nyampe batu itu sekitar jam setengah enam temen-temen ya ini Hai itu banyak apa-apa namanya aku lupa yang buat gorong-gorong itu temen-temen Hai ada lain-lain juga disini kabutnya mulai turun Oke aku mau lanjut kendala Oke bismillah semoga lancar dan enggak ada kendala wuuh nah banyak yang foto juga ternyata kimbo jam lima lebih lima belas cuacanya masih sangat dingin temen-temen Oke mungkin videonya sampai disini dulu temen-temen ya abone ol ro